Jadi bukan produk terlaris, mungkin ada satu yang bagus Foto produknya ada, biasa-biasa aja ya Tapi ini adalah yang iklan nih Terus yang kedua akan muncul produk-produk yang penjualannya juga banyak Atau berdasarkan histori kita Kita sekarang coba belajar Memahami algoritma Sopi sama customer behavior di Sopi Bahwa sebaiknya kita tahu itu dulu sebelum kita berjualan Supaya tahu nih gitu kan Apa sih yang dia mau customer gitu ya Customer behavior adalah perilaku konsumen ketika membeli barang-barang di Sopi Oke kita coba ya gitu kan Semua itu berawal dari kata kunci Jadi kalau kita ingin belajar Apapun gitu ya kita pastikan ngetik kata kuncinya Mau beli hoodie, mau beli kaos gitu ya Tapi saya contohkan sekarang adalah kain satin putih nih Kita contohkan kain satin putih ya Nah ini kita lihat nih gitu kan Untuk pertama kali kita akan langsung ke aplikasi Sopinya gitu ya Dan kemudian kita akan langsung searching di Sopi ini adalah kain satin putih Kain satin putih Oke akan muncul beberapa Ada yang iklan ya Oke kita akan lihat nih ya Akan lihat nih dua foto pertama Itu adalah Iklan ya Itu akan selalu beriklan Apapun produknya dua pertama itu adalah slot iklannya Sopi ya Jadi kalau kita lihat nih ada 173 penjualan dan 186 penjualan Jadi bukan produk terlaris mungkin ada satu yang bagus produknya Apa foto produknya ada biasa-biasa aja ya Tapi ini adalah yang iklan nih gitu ya Terus yang kedua akan muncul produk-produk yang penjualannya juga banyak Atau berdasarkan histori kita Ini ada yang paling laris 10 ribu Ada yang 2.800 Ini yang punya saya ya Yang sebelah Yang 10 ribu ini Kemudian akan muncul lagi itu Agak sedikit random ya Ada yang penjualan terlaris Ada yang jualan menengah Kemudian ada yang paling kecil jualannya Dan ada juga yang menengah Nah ini adalah produk-produk sebenarnya adalah rekomendasi Sopi Jadi Anda perlu menjaga reputasi Karena ketika orang ketik sesuatu Itu berdasarkan yang namanya penjualan terlaris Atau rating toko sebenarnya Dan biasanya kalau Anda pernah melihat toko-toko ini sebelumnya Akan muncul juga disini sebenarnya Oke Orang hanya akan men-scroll gitu ya Itu palingan juga 10 ya Dia akan putuskan gitu kan Dimana dia berhenti Oke Dia akan naik lagi ke bawah Atau dia akan klik salah satunya Cuman Gitu ya Ini pentingnya foto produk Karena ada beberapa produk yang mungkin murah Tapi gak bagus ya Karena murah itu bersifat murahat Kecuali memang orang pelit ya Nah kita lihat-lihat ya disini Kita akhirnya terpilih Oke kita akan coba disini ya Nah Saya ambil Karena dia murah Atau Yang kedua adalah karena dia Memang penjualannya terbanyak nih 10 ribu penjualan Dan Star Plus pulang gitu ya Kalau orang ngerti Star Plus Dia akan pilih Star Plus nya Nah dia akan lihat foto-fotonya Dia akan melihat fotonya Oh ada satin putih Oh gini fotonya Dia akan baca Kemudian yang kedua adalah Dia akan melihat Tokonya Tokonya itu adalah 4,9 Chatnya 95% Ini penting ya Karena kalau saya buru-buru Saya akan chat dia bales apa enggak nih Kecepatan chat adalah yang paling penting juga Penilaian gitu ya Kemudian dia akan baca deskripsinya 11 bulan sudah di upload gitu kan Stoknya itu banyak banget Kemudian dia akan lihat Detail mengenai kain itu ya Oke Oke dia baca detail Nah ini paling penting Deskripsi juga harus detail Karena orang tidak boleh bertanya lagi ya Cukup di sebuah deskripsi produk Jadi harus anda detailkan disana Kalaupun saya bertanya pada sellernya itu Karena produknya masih ada apa enggak Hanya untuk meyakinkan itu aja sebenarnya gitu ya Nah kemudian kita akan lihat nih Penilaiannya Setelah 4,8 Wah ini oke nih ya Dia akan lihat Yang kualitas baik berapa gitu ya Yang mantap berapa Yang kurang bagus berapa Dia akan lihat gitu ya Dia akan lihat foto-fotonya Nah kalau dia tidak yakin gitu ya Biasanya sih Walaupun dia yakin ya Dia pasti akan muncul ke produk serupa gitu ya Nah produk serupa ini adalah produk-produk yang Yang familiar dengan kata kunci kain satin Kalau anda lihat nih Sistemnya Sopi luar biasa ya Mirip semua nih yang muncul Semua adalah satin putih Nah disini akan lihat nih Dia akan bandingkan harga Ini Rp20.000 Ini Rp8.000 Wah coba ini deh Dan ini ada iklannya juga ya Dan selalu menjadi yang kedua nih Walaupun jualannya Rp6.600 Dia kalah dengan Rp10.000 Dia akan muncul di alam pertama Di produk serupa Kenapa? Karena dia iklan Ada juga rekomendasi Sopi gitu ya Nah inilah customer behavior dia akan lihat nih Wah ini juga kayaknya bagus nih Cocok dengan saya nih Oh tokonya bagus Tokonya bagus Dia baca lagi gitu ya Akhirnya dia balik lagi Ini oke nih Saya love dulu deh Saya love dulu Kemudian Kan pindah lagi ke sini misalnya Dia akan baca Sampai akhirnya dibeli Itulah memahami algoritma Sopi Dan customer behavior di Sopi Bahwa orang kemudian Makanya kemudian penting itu adalah Foto produk dan ulasan Itu yang paling penting sebenarnya Dan dari semuanya itu Bagi saya yang paling penting adalah foto produk Walaupun ada seller baru Foto produk istimusnya yang penting Terima kasih